Primer memang begitu modelnya Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Abdul Rahman Di program podcast Harian Rakyat Sulusel Pada kesempatan podcast kali ini Kami kedatangan tamu Dari pengurus Perindo Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Hilal Syahrir Beliau adalah sekretaris Perindo Sulawesi Selatan Dan hari ini kami akan coba untuk bincang-bincang santai Terkait dengan persiapan Perindo Sulusel Menghadapi rengkaian-rengkaian ke Pemilu 2024 Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Pak ya Ya dari Kita Bincang-bincang saja Pak Terkait dengan persiapan Perindo Sulusel Menjelang Verifikasi faktual dan verifikasi administrasi ke depan Sejauh ini apa-apa saja yang telah dilakukan Atau persiapan-persiapan yang telah mulai dilakukan oleh Perindo Sulusel Jadi apa yang kami lakukan di Sulusel adalah tentu hampir mirip dengan persiapan verifikasi di Pemilu sebelumnya Kemarin kami di akhir 2021 sempat melakukan roadshow Kami istilahkan namanya Turbari 24 Kebupaten Kota Untuk mengecek kembali kesiapan infrastruktur kepengurusan Nah dari 24 Kebupaten Kota memang kami temukan ada beberapa Kebupaten yang bisa dikatakan Sudanda aktif Sehingga langkah kami di tingkat provinsi itu mengambil langkah cepat dengan menunjuk atau memandat ya Iya Toko-toko lokal yang siap menjadi pengurus di sana Dan Alhamdulillah Dari 24 Kebupaten ada 7 kemarin yang agak sedikit travel Apa-apa saja itu? Kemarin itu ada Kebupaten Sopeng Kemudian ada Wajo Kemudian ada Lutim Kemudian baru karena meninggal ketuanya Kemudian ada Selayar Kemudian ada Bulukumba Dan kalau saya tidak salah yang terakhir itu Pangkep Tapi Alhamdulillah untuk koordinasi pangkep sudah aman Nah makanya dari informasi yang terakhir kami Dari 24 Kebupaten Kota tersisa Sopeng yang belum Oh Sopeng yang belum Artinya hampir 90 96% Kalau standar verifikasi sih untuk tingkat provinsi Sudah selesai sebenarnya Di provinsi sendiri belum? Sudah lengkap semua Pak? Alhamdulillah kami sudah lengkap Untuk pengurus dan memang tidak ada pergantian sama sekali kami Di tingkat provinsi Bahkan ada penambahan Penambahan personil Sebetulnya di Perindosul Selanti Menghadapi verifikasi administrasi dan Faktual ini Apa-apa sebetulnya yang Menjadi stressing dari pengurus sendiri untuk Paling mendesak untuk diselesaikan? Sebenarnya kalau Melihat dari perubahan ya Ini kan kita berkaca pada undang-undang pemilu Yang berubah Sangat berubah itu Apa namanya Hanya persoalan Pengurutan abjad Keanggotaan Kecamatan saja Kecamatan desa Sehingga itu membutuhkan maintenance khusus Makanya kami di tingkat wilayah sudah membentuk yang namanya Timdes KTA KTA keanggotaan Itu kita sudah lakukan Kalau yang lain Macam kantorisasi dan segala macam Aman-aman saja Sudah aman Nah Perkrutan kader seperti ini Perindos punya ciri khas sendiri Kalau kami sih sesungguhnya Berdasarkan infrastruktur Jadi taruh langpamanya di Kota Makassar ini kan Menurut undang-undang Di atas seri 1 juta Penduduk itu Minimal harus menyetor KTP Sekitar seribu Kan di Makassar ini ada 15 kecamatan Seribu itu kita bagi 15 saja Jadi gitu modelnya Jadi kita ingin melihat Ini sekaligus apa namanya Ingin melihat bagaimana Kesiapan infrastruktur kita di bawah Apakah bekerja atau tidak Itu kan menjadi gambaran kita Betul Penyebaran keanggotaan itu Selama penjaringan keanggotaan ini Respon dalam tanda kutip Calon-calon Kalau untuk respon masyarakat Alhamdulillah ada kendala Karena kami Apa namanya Ini sementara teman-teman di tingkat wilayah Sudah melakukan apa namanya Penginputan database keanggotaan Kan kita harus data Lewat Excel Kemudian disusun apa segala macam Kalau untuk keanggotaan Tidak ada masalah Apa yang menjadi temuan Perindo Melakukan pendataan keanggotaan Yang setidaknya menjadi Daya tarik mereka untuk bergabung di partai ini Sebenarnya sih Kalau mau bicara jujur ya Perindo ini diuntungkan oleh media Betul Dalam hal ini Kita ketahui sendiri Pak Ketua Pak Ritanu kan memiliki MNC Group Betul Yang bisa dikatakan Menguasai beberapa media televisi Dan untuk Sampai ke telinga masyarakat Tidak susah Sudah akrab ya Sudah akrab Sehingga ketika kita nyebut Mau tidak bergabung di partai Perindo Tidak lagi bertanya Perindo itu apa Artinya kita sudah Sudah selesai Artinya secara adaptasi Sosialisasi Sangat memudahkan Bagi kader-kader di daerah Sangat memudahkan Untuk persiapan Bakal calon legislatif sendiri Seperti ya Sampai hari ini Seperti apa Kalau untuk bakal calon legislatif Sebenarnya Di tingkat pusat Ada namanya Konvensi Rakyat Jadi ada pendaftaran Untuk calon anggota Legislatif itu Dari tingkatan Kabupaten Kota Provensi sampai pusat Itu dibuka secara online Namanya Konvensi Rakyat Di www.partaiperindo.com Kemudian memang Ada persyaratan ya Tarlah ampamanya Dia calon Yang ingin mendaftar Di calon-calon anggota DPR RI Dia harus minimal Memperlihatkan Mampu Merekrut keanggotaan Paling sedikit Minimal 2.500 Secara online Artinya Satu orang bacalek Itu sudah mempunyai Semacam Daftar simpatisan Iya Jadi itu yang dilakukan Oleh partai perinduan Dan ini sebenarnya Memiliki efek yang sangat bagus Karena Saya lihat juga Program apa namanya Di program Konvensi Rakyat itu By name By address By phone Jadi kan Biasanya Kalau keanggotaan kan Biasa bodong Masuknya Artinya bisa Dicek secara acap Bisa dicek serah Dan itu Real Itu real Karena OTP Itu kan OTP Apa namanya OTP Yang bersangkutan Keanggotaan itu Itu masuk di nomor Yang bersangkutan Yang bersangkutan Yang tidak bisa Tidak bisa dua nomor Satu orang Tiga orang Satu nomor Jadi itu Kelebihan Itu dikelola Secara pusat Di Selesa sendiri Hanya mendorong Untuk orang-orang Kita mendorong Kita juga Melakukan komunikasi Politik ke Toko-toko lokal Ya Kali aja Ada yang mau Ikut bergabung Paling tidak Menjadi caleg Kita sudah harus Memetakan potensi-potensi Perolehan suara Di 2024 Terbosan seperti ini Tidak dilakukan Pemilih sebelumnya Sebenarnya kita lakukan Kita lakukan Cuman kan kemarin Di 2019 Persiapan 2019 Kita terlalu fokus Di persoalan administrasi Verifikasi Sehingga kita mendapatkan Pengalaman yang lalu Kita rubah Kita rubah Jadi kita rubah Menyai kan yang lalu Perindo itu Untuk tiap kabupaten Kita target 2000 keanggotaan Sehingga Pengurus di tingkat bawah Betul-betul Hanya kerja Merekrut anggota saja Nah ini sekarang kita tidak Kita hanya memberikan Seper 1000 plus 100 Jadi taruh lompomanya Kabupaten Goa Dengan 750 ribu penduduk Kita hanya menarget Sekitar 850 KTP saja Kambutan saja Jadi Tidak berat dah Beda yang lalu Kalau yang lalu Kita harus target 2000 per kabupaten Nah sekarang Kalau dalam Komposisi bacaleg Performanya itu Seperti apa Misalnya kalangan anak muda Kalangan pengusaha Toko-toko senior Yang berpengaruh Di satu wilayah Itu juga menjadi Indikator dari Parti Perindah Untuk ini Kalau secara umum Sih hampir semua Partai politik Menggunakan itu Jadi tentu kita Melihat proporsi Proporsi yang pertama Tentu kita harus Lihat Tokoh yang bergabung Ini memiliki Apa namanya Daya tarik Daya tarik Atau tidak Dia memiliki Masa atau tidak Kemudian Pemilih Apa namanya Kadar muda Kita juga butuhkan disitu Karena biar bagaimanapun Untuk menggerakkan roda organisasi Kita membutuhkan Anak muda Proses bacaleg ini Penjaringan bacaleg sudah mulai dari Sejak kapan Proses penjaringan caleg itu Berlangsung sesungguhnya Untuk tingkat kabupaten kota Provinsi sampai pusat itu Sejak konvensi rakyat itu Dibuka Dibuka Itu di bulan 11 2021 lalu Perkembangan sejauh ini Untuk wilayah Sulusa sendiri Sudah memenuhi Sudah ada beberapa Nama-nama Yang Yang masuk Yang mendaftar Yang kita lihat konvensi Karena memang DPP juga Melaporkan secara berkala Kepada teman-teman Di tingkat wilayah Supaya tidak ada Apa namanya Tidak ada Miss Jadi tarik Pemanya Ada yang mendaftar Jadi caleg DPR provinsi Di Sulawesi Selatan DPP melaporkan Ini namanya Jadi kita akan Lakukan Kopdar istilahnya Harus ketemu Harus sharing Apa segala macam Karena Kita tidak mau Ada data yang masuk Itu data bodong Jangan sampai Banyak yang mendaftar Hanya seolah-olah Karena kan yang namanya Politik itu saling Sikut Jadi kita harus Betul-betul Menyiapkan antivirus Yang bagus Untuk internal partai kita Apa yang Menjadi Fokus ke depan Partai Perindu Terhadap Stressing kepada Bacaleknya Sebenarnya fokus Kan kemarin Kita sudah lakukan Rapat koordinasional Rapat koordinasional Seluruh pengurus DPW Ketua Sekretar Jendang ke Bogor Lirio Memang ada penekanan Dari ketum Ini kan sekarang Kalau secara nasional Kita hanya memiliki Kursi DPR Kabupaten kota Dan provinsi Itu jumlahnya Kurang lebih 400an 450 Indonesia Nah Keinginannya Ketum Melalui rakornas Kemarin Kita mau mengup Itu sampai 2.500 2.500 Targetnya Targetnya Jadi memang Fokus kita Kayak macam Di Sulusel ini kan Dari 24 kabupaten kota Hanya ada 11 kabupaten Yang terisi Selebihnya itu Tenda Makanya kita Akan Apa namanya Lebih Seriusi Memfokuskan Ke daerah-daerah Yang Belum ada kursi Jadi Pemirsa Rakyat Podcast Rakyat Sosial Bahwa Partai Perindo Ini di Sulusel Selatan ini Kalau tidak salah Memiliki 23 kursi Seselusel Selatan Yang terbanyak Di Kabupaten Goa Dan Yang hebatnya Adalah Luhu Yang bisa Mendudukan Satu wakil ketua Satu kursi Wakil pimpinan Dewan di sana Dan di DPR Sulusel Punya satu Satu kursi Jadi Partai-partai baru Yang tahun 2019 Lalu ikut bertarung Di pemilu Salah satu Partai Perindo Inilah yang Setidaknya Menjadi partai baru Yang mempunyai Kader Banyak Di Sulusel Selatan Walaupun Di 2019 Kemarin Belum bisa Masuk di Parlement Resil Di Senayan Sehingga Belum bisa Mengirimkan Wakilnya Di sana Kita lanjut Pak Hilal Untuk ke depan ini Saat ini kan Kita akan Ada pendaftaran Pendaftaran DPR Sulusel Sejauh ini Persiapannya Seperti apa Kalau untuk Pendaftaran kan Tentu Jadi kan ini Model verifikasi Pendaftaran Untuk di KPU Itu tergantung Dari Administrasi Yang kita susun Kemudian kita Serahkan ke KPU Nah modelnya itu kan Sekarang tidak lagi Kita menyetor fisik Tidak lagi menyetor fisik Tapi semua dalam bentuk Semua dalam bentuk PDF Alhamdulillah Kalau untuk Persiapan kami Alhamdulillah Sudah Sudah bisa dikatakan Anda ada kendala ya Karena ini Sementara proses semua On proses Bagai baik itu SK DPC DPC Cuman kan memang Di Sulusel ini Ada penambahan Ada penambahan Kecamatan Ya betul Banyak Di Luba Utara itu Bertambah 3 kecamatan Di Takalar itu Bertambah 2 Dari 305 kecamatan Jadinya sudah 309 kecamatan Itu kita sudah Siapkan semua Misalnya Artinya sudah Antisipasi kedepannya Antisipasinya sudah aman Misalnya Target sebetulnya Partai Perindosulusel Untuk 2024 ini Seperti apa Mungkin bisa dibuka Sedikit-sedikit Kalau target sih Sengguhnya Kami teman-teman Di tingkat wilayah Sudah memfokuskan Ini khusus Untuk penjaringan Bacalik Tentu berpengaruh Pada perolehan kursi Di 2024 Betul Jadi memang kami Sudah berniat Dan itu menjadi Target fokus kita Minimal Satu dapil Satu kursi Harus kita dapat Satu dapil Satu kursi Minimal satu dapil Satu kursi Di semua kabupaten Semua kabupaten ada Termasuk untuk Cari DPR Provinsi Kalau kita berkaca Dari keinginan ketum Dari 400an Kursi Secara nasional Menjadi 2500 Paling tidak Kita sudah bisa Tembus parlementer Trisholt lah Kalau tembus Sampai 2500 Kursi itu Apa sebetulnya Yang menjadi Pelajaran besar Dari 2009 Ketidak lolosan Partai Perindo Di tingkat nasional Yang menjadi Cerminan nanti Bagi refleksi Bagi Partai Perindo Sulusil Untuk Setidaknya bisa Meminimalisir Kendala-kendala Jadi Ini ke depan Kalau kemarin Kita sebenarnya Kalah di persoalan Persiapan Maintenance Saksi Kami kalah Disitu Nah ini Untuk ke depan Memang kami sudah Bersepakat Ke teman-teman Bahwa siapapun Figur calon Legislatif Yang mendaftar Paling tidak Diberikan beban Untuk Menghendal Beberapa TPS Di masing-masing Dapilnya Jadi ini Untuk Antisipasi Ada kebocoran Kemarin Kebocoran Kebocoran Yang paling fatal Kemarin Kami itu Disaksi Sesungguhnya Saksi Kalau Andai Di 2019 Yang lalu Persiapan Maintenance Saksi itu aman Kami yakin Sekali 24 kebupatan Kota Terisi semua Karena materi-materi Bacalik Yang kita punya Baik tingkat Kebupatan Kota Provinsi Bahkan DPR itu Tidak kalah Dari Partai-partai lain Contoh Pemanya DPR DPR Salah satu Kan ada Istrinya Pak Danipomanto Betul Kemudian Ada Ada beberapa Toko Kalau kita Mau berkaca Harusnya Harusnya Bisa lolos Tapi karena Persoalan Maintenance Saksi Banyak Saksi Yang kita Rekrut kemarin Kecewa pada Akhirnya Itu karena Persoalan Maintenance Yang Kami Terlalu Berpangku Dirilah Sesungguhnya Makanya kami Di tingkat Wilayah Sudah Menyampaikan Bahwa DPP Menyiapkan Untuk Anggaran Saksi Kita juga Tetap Memberikan Kewajiban Masing-masing Bacalek Yang daftar Nanti Untuk Memaintain Sebeberapa Saksi Di latinnya Nah di Perindo ini Kan Tadi saya Sempat lupa Untuk Tanyakan Soal Bacalek Pendaftarannya Apakah Misalnya Politik Ini kan Mahal Politik Ini Mahal Apakah Di perindo Semacam Ada Kewajiban Katakanlah Maharnya Ada Gitu Kalau kami Sengguhnya Tidak ada Kalau berbicara Maharnya Tidak ada Yang Yang Paling Kami fokus Sesungguhnya Adalah Kita harus Melihat Kapasitas Will Individu Individu Profile Profile Calek Ini Dari Segi Kemapanan Finansial Harus Siap Tidak Tidak Kami Tidak Kemudian Memerings Bahwa Harus Mendaftar Menggunakan Rupiah Tapi Kami Tetap Mengembalikan Kepada Masing-masing Bacalek Untuk Mampu Untuk Meng Handle TPS Minimal Saksi Itu Yang Paling Penting Karena Di TPS Masing-masing Tarlo Di Makassar Ada Dalam Satu Dapil Ada Sekitar 1000 TPS Kemudian Caleknya Itu Ada 10 Dalam Satu Dapil Paling Tidak Dibagi Saling Gotong Royong Membiayai Saksi Karena Tidak Tidak Saya Bisa Sampaikan Tidak Mungkin Terpenuhi Satu Target Satu Kursi Satu Dapil Kalau Maintenance Saksi Kita Abaikan Karena Disitu Sesungguhnya Ujung Peperangan Disitu Karena Partai Lain Juga Melakukan Hal Yang Serupa Dan Memang Saya Perhatikan Partai Partai Besar Yang Ada Disulis Ini Dimanapun Baik Itu Di Kawasan Timur Indonesia Atau Di Tengah Atau Barat Memang Yang Paling Penting Adalah Kesiapan Di TPS Karena Kadangkala Suara Kita Hilang Disitu Kemarin Ada Polemik Di Perindomakassar Penyelesaiannya Seperti Apa Kemarin Jadi Kemarin Gini Untuk Perindomakassar Kemarin Setelah Kami Melakukan Rapat Kita Putuskan Untuk Mengangkat Pak Dokter Randas Aris Pangerang Sebagai Pelaksana Ketua Pada Waktu Itu Kami Angkat Sebenarnya Apa Namanya Pertimbangannya Sederhana Karena Beliau Ini Pengus Wilayah Jadi Kita Tugaskan Dulu Sementara Cuman Kan Di Belakang Ada Muncul Beberapa Isu Persoalan Kasus Di Ufri Tapi Sebenarnya Tidak 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 Dipolitisasi Kalau Kami Melihat Sejujurnya Kalau Putusan Itu Jatuh Namanya Tapi Sepanjang Itu Belum Belum Berketetan Tetap Ketua Makassar Juga Kemarin Persoalannya Adalah DPC Yang Banyak Berapa Namanya Menganggap Bahwa Tidak Kurang Komunikasi Tapi Saya Maklumi Karena Ada Pandemi 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 Pas Pemilu 2019 COVID Kita Kena 2000 Bulan Sekitar Bulan 4 2020 Itu Sehingga Kami Maklumi Itu Tapi Memang Sudah Tidak Bisa Akhirnya Kami Menunjuk PLT Sebenarnya Banyak Toko-toko Yang Menjadi Ketua Tapi Karena Kita Lihat Pertimbangannya Yang Pertama Persoalan Verifikasi Faktual Yang Mendesak Mendesak Kenapa Tidak Kita Berdayakan Orang Kita Hari Ini Sudah Alhamdulillah Kita Sudah Juga Artinya Tinggal Memang Kabupaten Sopeng Tadi Yang Sampai Sekarang Tapi Kami Upayakan Tetap 100% Untuk Pemenuhan Verifikasi Standar Verifikasi Karena Biar Bagaimanapun Kalau Tidak Ada Pengurus Di Sopeng Itu Tentu Berefek Pada Penggalangan Calik Nanti Jadi Kami Punya Kecenderungan Mengklasifikasi Partai Partai Misalnya Partai Partai Besar Partai Partai Menengah Partai Partai Kebawah Dari Beberapa Partai Yang Tidak Lolos PT Kemarin Itu Di 2019 Kira-kira Saingan Perindo Terberat Apa Kalau Ini Bukan Anu Kalau Orang Makassar Bukan Puji Ale Kalau Untuk Kita Di Sulsel Ini Sepanjang Strategi Kami Rubah Dan Mengikuti Alur Strategi Yang Ditetapkan Kita Yakin Kalo Lolos Untuk Parlementer Kami Yakin Kami Hakul Yakin Apalagi Pak Ht Kemarin Sudah Sempat Kita Rekorsus Piasum Juga Ht Sendiri Nyampein Bahwa Kita Bukan Lagi Apa Namanya Insya Bukan Bukan Lagi Tapi Memang Harus Dipatengkan Kita Terus Jadi Bukan Lagi Apa Bukan Lagi Semacam Angan Angan Saja Tapi Harus Sudah Target Nah Kalau Begitu Artinya Setidaknya Perindo sudah Mengklasifikasikan Kelompok Kelompok Pemilih Di Kelompok Pemula Sendiri Pola Penggalangan Anak-anak Muda Seperti Apa Kalau Pola Penggalangan Anak-anak Muda Ini Memang Kita Kedepan Akan Membuat Beberapa Kegiatan Memang Ada Pertimbangan Ini Pandemi Belum Berakhir Masih Terbatas Kegiatan Untuk Mengumpulkan Orang Banyak Tetap Kita Akan Menyasar Itu Untuk Saat Sekarang DPP Sudah Merancang Kegiatan Zoom Apakah Itu Bincang Anak Muda Bincang Masalah Politik Internasional Dan Segala Macam Ini Untuk Awal Dulu Kedepannya Kita Akan Buat Event Kegiatan Mungkin Futsal Atau Apa Sudah Reda Kita Akan Coba Lakukan Itu Untuk Menggalang Pemili Pemula Yang Paling Penting Itu Di Kalangan Anak SMA Kelas 3 Dan Anak Kuliahan Itu Kita Kita Akan Lakukan Itu Beberapa Bulan Terakhir Ini Pak Hilal Ini Toko Partai Dari Pusat Itu Banyak Yang Kemakasar Pimpinan Perindu Sendiri Kapan Bertandang Jadwal Ini Rencana Sesungguhnya Kemarin Masih Pertimbangan Belum Selesai 24 Keopatin Kita Susun Masih Ada Sopeng Kita Maunya Nanti Selesai Sopeng Baru Kita Undang DPP Supaya Satu Kaligus Ada Kecenderungan Bahwa Isu-isu Politik Tingkat Nasional Itu Kadang-kadang Dimainkan Oleh Partai Besar Posisi Perindu Sebetulnya Ketika Ada Isu-isu Pemerintahan Isu-isu Menyangkut Publik Ketakal Kemarin Minyak Goreng Misalnya Yang Langka Kita Kurang Mendengar Suara-suara Partai-partai Perindu Misalnya Yang Sepertinya Isu-isu Padahal Itu Bisa Mendongkrat Untuk Mendongkrat Perolehan Elektabilitas Mumpun Pemudaritas Partai Kami Sadar Terkait Tentang Isu-isu Ini Tarno Minyak Goreng Kemudian Solar Kemudian Ada Lagi Isu Tentang Tiga Periode Tiga Periode Itu Yang Kalian Tiga Periode Kemarin DPP Yang Ngambil Sikap Kita Sudah Harga Mati Pas Menolak Karena Memang Menyalahi Konstitusi Kemudian Untuk Minyak Goreng Sebenarnya Kami Ingin Melakukan Kegiatan Pasar Murah Khusus Untuk Minyak Goreng Ini Malah Akan Dicurigai Lagi Ternyata Orang Perindu Juga Ini Makanya Banyak Pertimbangan Saya Lihat Kemarin Ada Muncul Lagi Viral Goreng Katanya Langkah Tapi Ternyata Ya Betul Itu Yang Persoalan Kita Apa Namanya Mengamati Perkembangan Itu Tapi Biar Bagaimanapun Ini Ini Sebagai Pengalaman Yang Namanya Partai Politik Apalagi Dalam Persoalan Pemilu Yang Memang Bukan Partainya Yang Dilihat Tapi Kesiapan Calon-calon Yang Bawa Makanya Kami Bukan Menyepelekan Atau Bukan Mengesampingkan Persoalan Isu Ketini Betul Tapi Kami Lebih Fokus Pada Persoalan Menyusun Komposisi Bacalek Personality Bacalek Itu Yang Kami Fokus Makanya Di Kabupaten Kota Kita Sudah Instruksikan Kalau Ada Toko Silahkan Bangun Komunikasi Yang Baik Apalagi Pemilu Dan Pilkada Dan Pemilu Dan Pilkada Ini Pemilkada Serentaksi Indonesia Ini Waktunya Sangat Sempit 6 Bulan Nah Sesungguhnya Kalau Partai Politik Apalagi Perindo Mampu Membangun Komunikasi Ke Elit Politik Lokal Yang Mau Bertarung Di Pilkada Pemilu 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 Tidak Ada Komunikasi Yang Terbangun Kalau Tarlom Pemilu Si A In Maju Dan Partai Perindo Yang Mendukung Ya Kenapa Tidak Kita Berpikir Bagaimana Membanyakan Kursi Di Daerah Tersebut Karena Kami sudah Punya Pengalaman Bahwa Partai Perindo Memiliki Partai Yang Memang Tidak Pernah Berpikir Maharlah Contoh Kemarin Waktu Kita Usung Pak Adnan Di Prode Keduanya Memang Tidak Ada Kita Langsung Buatkan SK Segala Macam Karena Melihat Figur Karena Perindu Memang Begitu Modelnya Kalau Partai Berbicara Mahard Kalau Kita Tidak Bayar Berapa Figurnya Kemudian Apa Kira Program Perindu Yang Sinergi Kita Jangan Sama Sama Nah Dari Komposisi Bacalek Ini Range Usianya Kalau Untuk Bacalek Kalau Menurut Undang 17 Tahun Betul Mas Kita Ini Di Perindu Bersepakat Bukan Hanya Persoalan Bukan Kita Menyepedakan Undang Tapi Paling Tidak Ada Kematangan Sikap Kepribadian Sikap Kepribadian Karena Biar Bagaimanapun Ketika Mereka Duduk Mereka Membawa Nomor Partai Kita Mereks Usia Paling Tidak Paling Tidak Untuk Masuk Di Partai Perindu Ini 20 Keatas Dominasinya Apakah Masih Dominan Kelompok Kelompok Usia 50 Keatas Sekarang Untuk Sekarang Kalau Kami Tidak Terjebak Pada Persoalan Itu Kami Tidak Terjebak Apakah Harus Kelompok Muda Kelompok Tua Yang Dominasi Tidak Tapi Paling Tidak Dalam Satu Dapil Mau Kelompok Tua Yang Banyak Yang Banyak Yang Penting Bisa Bersiner Figurnya Figurnya Bisa Menghasilkan Satu Kursi Kenapa Tidak Kedepan Harapan Partai Perindu Selatan Seperti Apa Kami Berharap Kedepan Pertama Untuk Penyelenggara Pemilu Paling Tidak Betul Menjalankan Penyelenggaraan Pemilih Yang Bersih Karena Kami Di 2019 Masih Banyak Melihat Praktik Manipul Yang Seolah Dianggap Hal Yang Biasa Kemudian Yang Kedua Kami Memiliki Harapan Tentu Sebagai Partai Politik Yang Baru Paling Tidak Cita Cita Nawa Itu Kami Bisa Tembus Parlement Teriskol Secara Nasional Kemudian Yang Kedua Di Semua Dapil Tingkat Keopatan Kota Bisa Terisi Dan Provensi Setidaknya Yang Satu Ini Bisa Dipertahankan Untuk Kedepan Paling Tidak Bertambah Bertambah Bukan Mempertangka Malah Diberkura Baik Pak Hilal Demikian Perbincangan Kita Seputar Persiapan Perindu Selatan Menghadapi Perifikasi Faktual Dan Perifikasi Administrasi Menjelang Pemilih 2024 Di Lain Waktu Mungkin Kesempatan Kita Bisa Berbincang Kembali Untuk Membahas Kembali Persiapan Persiapan Lain Terkait Dengan Persiapan Calek Dan Lain Menjelang Perhalatan Politik Tahun 2024 Baik Pemirsa Podcast Harian Rakyat Selusel Demikian Podcast Kita Kali Ini Di Lain Kesempatan Kita Bisa Bertemu Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh